Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin meresmikan Sekolah Tinggi Agama Islam Stey Al-Khawshar Bengkalis menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Proses peresmian berlangsung beriang di halaman kampus Steyn, Bengkalis. Dalam ancara ini, Menteri Agama didampingi oleh Bupati Bengkalis, Herlian Saleh, Kepala Kakanwil Kemenak Provinsi, Riau Termizi Tohor, Bupati Rohil Suwayatno, seluruh Kepala SKPD Bengkalis, seluruh Kepala Kantor Kemenak Bengkalis, serta Kepala Kua Se-Indonesia juga turut hadir. Peresmian Steyn Bengkalis ditandai dengan pemukulan gong dan pembukaan tirai pelang nama Steyn Bengkalis. Kemudian acara dilanjutkan dengan Pendana Tanganan Prasasti dan Pendana Tanganan Nota Kesepahaman atau Antar Perguruan Tinggi Sekabupaten Bengkalis yang disaksikan langsung oleh Bupati Bengkalis, Herlian Saleh. Dalam acara ini, Menak RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Setelah Steyn berubah status menjadi perguruan negeri tersebut, diharapkan menjadi tonggak kebangkitan pendidikan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Selain itu, Steyn dan perguruan tinggi Islam lainnya berada pada basis-basis komunitas muslim dengan segala variannya, sekaligus Steyn sebagai aset pemda. Posisi ini sangat menguntungkan karena dengan begitu, Steyn menjadi pengaman jaring sosial atau penyangga wilayah yang berfungsi sebagai penjaga moralitas dan stabilitas, kerukunan dan harmoni sosial berdasarkan nilai-nilai agama. Jadi hari ini adalah hari yang istimewa tentunya tidak hanya bagi masyarakat Bengkalis, tapi juga bagi masyarakat Riau secara keseluruhan, karena hari ini telah diresmikan Steyn Bengkalis. Ini adalah sesuatu tonggak di mana harapannya ke depan dengan Steyn diresmikan, maka harapannya generasi muda kita, khususnya mahasiswa-mahasiswa kita, bisa lebih mendalami ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, yang karenanya dari sanalah kemudian mereka pada suatu saat nanti ketika kembali ke kampung halamannya, ke Bengkalis ini, lalu kemudian bisa mengembangkan kota ini lebih besar lagi. Bagi kalangan orang tua muslim menjadikan Steyn dan perguruan tinggi Islam, pada umumnya jalur terbesar mobilitas sosial bagi anak-anak mereka, lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia, Steyn menjadi harapan terbaik bagi keluarga Islam di Indonesia yang ingin mendalami kajian keislaman, setelah menamatkan pendidikan menengah di madrasa, alia pesantren SMA, SMK, atau sederajat. Dari Kabupaten Bengkalis, Taufan Razak, Antara Rio TV, Mawar Pagan.